Timnas Indonesia U17 lebih banyak bertahan dan terpaksa menyerah 0-3 dari Barcelona Juvenil pada laga uji coba di Stadion Igusti Ngurah Rai, Rabu 2 Agustus. Pelatih Bema Sakti menurunkan 11 pemain pertama yang didominasi parpamain Timnas U16 di kualifikasi Bela Asia U17-2002 Putike. Di antaranya Kapten Iqbal Wijangke, Bek Habil Akbar, Gelandang Kafeato Rizki, dan Rizki Afrisa. Hanya saja Indonesia lebih sibuk bertahan untuk meredam dominasi Barcelona Junior. Garis pertahanan yang terlalu dalam membuatnya melawan makin laluasa mengurung pertahanan Indonesia. Gawang Indonesia akhirnya jebal pada mat ke-26 melalui santakan Brian Perez yang sukses menyambut umpar mendatar di depan gawang. Serangan Barak Indonesia pada mat ke-43 sempat membuat Barcelona ketar-ketir. Sayang, tembakan Habil Akbar dari luar kotak penghati masih membentur mistar gawang di mat ke-43. Alik-alik catak gol balasan, gawang Indonesia malah kembali kebobolan di masa injury time. Adalah Alexis Villa yang sukses membawa Barcelona unggul 2-0 hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Indonesia mencoba untuk memberikan tekanan ke daerah pertahanan lawan. Nama skuad Garuda muda, sulit menembus kotak penghati karena sering salah umpan. Justru Barcelona yang berhasil memperlebar keunggulan mereka di menit ke-50. Aksi individu Guillermo Fernandes berhasil mengecoh satu pemain Indonesia sebelum melepaskan tembakan mendatar ke sisi karat gawang. Indonesia semakin sulit mengembangkan permainan dan lebih banyak tertekan. Barcelona terus mendominasi penguasaan bola, namun tak ada gol tambahan yang berhasil tercipta. Skuad Arhan Bima Sakti pun menyerah 0-3 hingga akhir laga. Terima kasih telah menonton!